di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa ya kayak di negara-negara lain kan makanya kan leluhur kita ada bilang yang yang dibilang itu kan sok bakale Cino Londo kari sak judul Jawa kari separuh kan gitu yaitu itu diambil yaitu tadi baratnya separuh itu kan 50% 50% tergolong adalah Asia Tenggara Hai besok judul itu dalam hati dua persen Cino Londo kari sak judul itu dua persen jadi kumulatif dunia lima persen kan gitu makanya kan di dalam barataya baratayuda jaya binangan ban binangan antara kurawa dan Pandawa Pandawa lima kurawa seratus perbandingannya adalah lima lima banding seratus kan gitu jadi ya ibaratnya seratus ya kari lima gitu aja lima persen dari seratus jadi intinya akan menjadi pengembangan manusia secara besar-besaran makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu berlalu-lalu tergiru dalam kesenangan duniawi yang kesenangan duniawi memang mengenakan ya kan kita bisa ini bisa itu ya kan nah itu malah kita kalau terlalu keduniawi yang akhirnya kita menjauhkan dalai dari sifat rasa bersyukur makanya kan ya lebih 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 kita mengenal diri kita sendiri karena zaman sekarang itu krisis krisis identitas diri akhirnya krisis kemanusiaan ya kan kalau dosa karepi diri nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa orang buat orang lain atau enggak yang penting untung lah sekarang agak gitu kalau kamu berlalu kiri kemanusiaan ya kan ibaratnya orang jual ini saya hanya mengatakan sifat yang jalan memenungseh kamu berangkara murka kamu butuh nuruti karep ya kan kamu butuh nuruti karep ya kan jadi wesora memberikan sifat yang diseninggal laki rosis jati nih rosis jati ini sudah meninggalkan jati dirinya jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita makanya ketika kita menemukan jati diri kita maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya kan identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya makanya kan ada di dalam sisi pijenar yang ada di dalam diri kita ya kan ada di dalam diri kita ya kan ada di dalam diri kita kan tapi kita rasakan keberadaan Tuhan dengan cara apa kita mengenal jati diri kita sendiri bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya karena apa sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia ya kan makanya usake sifat yang jaman kan membutuhkan nuruti karep kalau orang Jawa bilang kayak gitu hanya hanya butuh untuk mengumbar karsa itu akhirnya karsa itu mendunia ya kan dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri karena apa bangsa ini terlalu terlarut terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain ya alat transportasi impor ya alat komunikasi impor ajaran impor apa yang enggak diimpor kan itu tapi keberadaan keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri nggak hanya ajarannya alamnya ajarannya itu juga murni kan gitu lah kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh apa-apa serba impor ya kan jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain eh penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara tidak hanya dari level sudra level raja-raja dalam arti petinggi negara ini seorang gagas gitu nggak 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 peduli dengan jatib diri Nusantara katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia sekarang gini nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara asal-usul Nusantara aja dilupakan kok nggak salah satu asal-usul diri aja loh nggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara kan sepilih nggak usah kita terlalu berpikir jauh karena apa kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai enggak dan no no iya di pesen saya sih kita lebih eling dan mas podo ya kan tiba dibilang eling dan mas podo itu kan eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan iling dengan apa yang kita rasakan ya kan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan jadi harus sifat Tuhan itu input di dalam diri kita jadi segala kehidupan sehari-hari dari perilaku kita pola pikir kita pola rasa kita pola ucapan kita harus diarahkan padahal yang sifatnya kasih kan gitu karena ini yang dibilang masa penyaringan biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar bencana besar pasti akan terjadi gitu nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu loh jadi harus kita mempersiapkan diri apa mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu kalau kita ya saya bilang tadi heneng-henung-hening ya kan diam merenung kemudian hening merenung itu apa diam itu kan di dalam sebuah ketenangan di dalam keheningan kemudian terus henung kita merenung nih sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri membuat kita itu semakin mengerti ya mengerti dengan kondisi kita mengerti dengan perasaan kita mengerti dengan apa yang kita perikan mengerti perilaku kita ya kan akhirnya apa di dalam sifat mengerti itu akan menuntut diri menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian zaman kedamaian dan gitu sucikan adalah arti harus mempunyai sifat kasih mau kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual mau ajaran ini ajaran itu kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma karena Tuhan yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta bahkan di dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih gitu karena apa ya itu kembali kita harus mempunyai sifat memelihara pemelihara ya apa yang kita pelihara-pelihara pikiran kita dengan baik pelihara rasa kita dengan baik pelihara perilaku kita kalau kita sudah memelihara gitu kita sama aja memelihara diri kita nah ketika kita melihara diri kita kita sebagian dari eh istilahnya memelihara alam semesta ini mewakili gitu kan dari diri kita sendiri dan itu harus bisa kalau ini semua terjadi secara global dari semua orang yang dibuka bumi ini mempunyai sifat seperti itu maka akan tercipta kedamaian tapi salah secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya ya enggak akan mungkin tercipta kedamaian makanya kan jalan satu-satunya ketika ketika ibaratnya gini kalau bahasa Jawa ha menangi zaman edan ewo hayoeng pambudi jantarani jagat muspinasti ya kan jadi ya ha menangi zaman edan ya zaman gila ini yang gitu ewo hayoeng pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan serba canggung kita membuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita ngolah alam spiritual aja dikira orang gila kan gitu ya ya kita mendek melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres dan gitu kan aneh gitu kan ha menangi zaman edan ewo hayoeng pambudi jantarani jagat muspinasti kan gitu jantarani jagat muspinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi dibekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantarani jagat jantra itu kan jangka jagat muspinasti ya akan bekerja ya alam itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatras itu itu sifatnya pembersihan karena air itu air air tamugria itu sifatnya neopron jadi penetralisir terus ini masalah terkait dengan konsep eleng bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam dari bencana kita harus eleng apakah konsep eleng itu yang dimaksud eleng sama yang sang pencipta atau bagaimana nah eleng itu ya bagian terkecil ya contohkan kita mandi kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air nah kita itu termasuk eleng lah kita minum nih kita minum kita merasakan bahwa bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan itu eleng mas ya kita mau berbicara ini kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain ya itu eleng ya kan perilaku kita kira-kira menyakitkan merugikan orang lain atau enggak itu termasuk eleng nah eleng itu ya eleng karena pikirannya rasanya ucapannya perilaku kita ya kalau kita sudah eleng dengan itu maka itu bagian dari eleng dengan gusting apa nah sekarang gini hal yang sepilih yang seringkali kita lakukan sehari-hari mandi ya kan apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eleng kalau kita mandi dengan air kan enggak pernah kan cuai karja kan ya Nah itu barang sepilih itu makanya kalau mandi ketika kita mandi diguyur dengan air kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita bahwa air itu dari alam itu akan menambah energi karena ada ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini cipta rasa-rasa ini dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita sepilih kan mandi itu juga disadari makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini ini ah ini nasi ini dari hasil bumi saya rasa dari kita setiap makan ini jangan asal makan aja gitu kan tapi kita rasakan ketika masuk ke roganya nah ini akan akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita itu akan menambah membangkitkan energi sebenarnya gitu kalau kita ya dan demanya eleng itu kan menyadari rosorumongso itu eleng dan waspada waspada juga lagi waspada dengan ucapan kita ya sama aja sebenarnya nah itu karena apa ketika kita menyakiti orang lain itu sama saya melukai diri kita sendiri sebenarnya karena apa hukum imbal balik hukum feedback hukum cermin ya kalau kita pantulkan diri kembalinya biru kalau pantulkan merah kembalinya merah ya sama aja intoleri nah in in it in 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 Terima kasih.